Halo teman-teman, so di video kita kali ini kita masih main anime adventure teman-teman ya Kita akan melihat salah satu karakter yang udah kalian minta-minta ada yang main ya Sebenernya gue hari ini pengen Killua gitu, Killua Godspeed gitu kan Tapi sayangnya kalian di komen pada minta Gone, 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 yaudah gone, gone ya, gone teman-teman ya, gone By the way, gue udah ngomong kalau gone itu kalian bisa evolve Evolve dari yang legendary teman-teman ya, kalian cuma butuh 10 gone doang Dan ya itu jauh lebih gampang daripada kalian harus nge-gacha untuk sampai dapetin mythic ya Karena kan tau sendiri disini game ini dajl emang kan trade-nya kan Dan itu juga lebih gampang teman-teman kalau kalian mau nge-gacha trade-nya nih, kayak si Syawali nih Dia trade-nya Godspeed teman-teman ya Dan dia itu nge-gachanya itu dari yang legendarinya teman-teman Jadi kalian bisa pakai cara itu juga untuk dapetin trade yang bagus buat Syawali ini Misalkan kalian punya berapa star remnant gitu, 10 10 star remnant itu kalian bisa gacha 10 kali pak Karena kalau kalian legendary, itu cuma butuh 1 doang star remnantnya Tapi kalau kalian udah jadi mythic kayak gue nih, gue mythic ya 1 kali gacha trade, itu dia butuhnya 5 star remnant anjir Jadi sangat-sangat rugi sebenernya Dan gue juga rugi banget nih gacha gone anjir Waktu kemarin muncul gone mythic, belum ada gone legendarinya, belum ada Jadi gue gak tau bisa di evolve gitu kan Jadi yaudah gue beli aja nih Dan ini habis 1 PT anjir Gone ini 1 PT ini 16 ribu Anjir bayangin Tapi kalau kalian gacha dari legendary paling, kalau prediksi gue ya Mungkin kalian habis sekitar 8 ribu itu pun udah mentok-mentok banget sih Harusnya sih, harusnya ya Karena legendary gak begitu susah dapetin Pakai luck potion aja gue jamin kalian pasti ada dapet lah, sering gitu kan So ya, kita akan langsung aja melihat si gone ini By the way, gone gue masih level 83 Dan ini trade gue culing ya Jadi gak begitu, apa ya Gak begitu ngaruh-ngaruh banget ke base statsnya Si Syawali dia Godspeed Jadi ntar kita akan bandingin juga sama Godspeed temen-temen ya Dan by the way, dia level udah mentok kalau gak salah Iya so ya Udah mentok ya, gone lo ya 90, ya kan 90 kan max ya Dia udah 90 max juga Jadi kita langsung aja temen-temen ya Kita infinite, let's go Di atasnya bisa gak? Nggak, nggak, yang lain Lu bawa, lu bawa air unit apa? Kalau, bener-bener Gue juga enggak Namanya gone, gone cukup kalau udah makan Oh yaudah lah Oke temen-temen ya Sekarang kita akan langsung aja Mencoba gone temen-temen ya Ini gone gue masih level 83 Jadi damage-nya pasti lebih kecil daripada penyusia awalnya nanti ya Uh, gila Di awal-awal Circle EO IPA Oke, gede banget Anjir circle EO Oke, gila Cerangannya kayak gitu cuy ya Cerangannya pake yang jajanken Luar biasa cuy Cuman dia lama banget tuh Attack speednya 9 anjir Boom Oh dia, dia Dia jenis cerangan yang gak kayak si coyote ya Kalau coyote kan berkali-kali gitu kan Tapi kalau misalkan si ini Enggak loh Si, si gone Dia tuh kayak cuman sekali doang Si, si, ada on win gak si On win, on win Oke, on win dulu bang Ini gue gak bawa on win Kita main sama si awalnya Jadi si awalnya gak on win ya Sekalian gue pengen coba Apakah kita bisa masuk ke leaderboard Apa enggak ini Oke, kita langsung aja Upgrade yang pertama Eh, jangan upgrade dulu Kita lihat tuh Damage pertama dia 2400, pak Gila, awal-awal 2000 anjir Lalu abis itu dia Ininya 9,5 SPA-nya Dan range-nya 12, pak ya Luar biasa Si, 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 si Can you Can you gede loh itu Grat loh anjir Bisa sih, tapi bisa sih Koyotenya ini Koyote gue upgrade-nya kali ya Nah, udah cukup lah itu 20 ribu Oke, sekarang kita langsung aja Upgrade yang pertama Dia jadi 5400 Ya temen-temen Anjir Baru upgrade pertama Langsung 5000 Abis itu 9,5 Range-nya jadi naik Temen-temen ya Range-nya juga naik Jadi 13,7 Aduh, error Dan harganya 2500 Temen-temen ya Alright Oke, upgrade ke-2 7900 9,5 SP-nya masih sama Tidak turun Temen-temen ya Dan range-nya naik lagi, pak Jadi 15 Oke, range-nya kayaknya bakal gede nih 3000 harganya temen-temen ya Alright Uh, and Upgrade ke-3 Langsung 13 ribu Udah make-nya What the heck Buset Ini baru upgrade ke-3 Temen-temen ya Upgrade ke-3 Dia jadi 13 ribu Uh, tapi SP-nya jadi 14,2 Oke, SP-nya jadi lemot banget ya SP-nya jadi sangat Sangat lemot gitu kan Oke, langsung aja Kita upgrade temen-temen ya Dia plus N Harganya 3500 Dia, oh range-nya nambah 1 tuh Jadi 16,9 Oke Kayak gimana serangannya? Sama kah? Oke Serangannya berkali-kali gitu Anjir oke Sip, boleh juga sih Tapi gak berkali-kali kayak coyote sih Masih lebih bagus coyote ya Kita lihat aja Kita Langsung aja coy Bam Oke Iya, kayak gitu sih Dia serangannya tetap sama sih Jadi dia gak bisa ngancurin shield-nya nih Lihat gak sih Lihat gak ada shield-nya nih Si Gon mukul Shield-nya masih ada gitu Nah, baru hilang tuh Oke Kita langsung aja upgrade temen-temen ya Upgrade yang ke-3 Dia jadi 19 ribu damage-nya Anjir, baru upgrade ke-3 19 ribu damage-nya Bah Gila kali ini Gon nih Langsung Abis itu SP-nya masih sama Range-nya naik jadi 18 temen-temen ya Oke, kita upgrade aja Upgrade ke-4 Berarti ya Ini upgrade yang ke-5 temen-temen Ajih damage-nya co Ini melebihi netero kah Melebihi netero Dan dia masih ground temen-temen ya Masih ground Hmm, alright Bentar-bentar nih Koyotnya gue upgrade dulu Karena mulai meresahkan gitu kan Oke Kita upgrade aja temen-temen Upgrade yang ke-5 Dia jadi 23 ribu damage-nya ya Lalu SP-nya masih sama 14,2 Dan range-nya jadi 21,1 Harganya 6.500 Alright Upgrade ke-6 27 ribu guys Apa nih Damage-nya gila banget 27 ribu gitu kan Speed-nya masih sama SP-nya masih sama Range-nya nambah Jadi 26 Ajih, coba aja Range-nya oke Harganya 8 ribu ya Oke, oke, oke Ajih damage-nya gokil pak 29 ribu Update ke-7 29 ribu guys Ini kayaknya gak lebih netero kemarin sih Iya, kayaknya gak lebih netero kemarin nih Dan dia masih ground ya Setau gue dia bakal hybrid Tapi gue gak tau kapan Mungkin nanti dia upgrade terakhir kali ya Oke Update yang ke-7 29 ribu damage-nya Anjir SP-nya masih sama 14,2 Range-nya jadi 29 Harga 10 ribu Alright Gak begitu mahal sih Gak semahal si Serometraleta Dajjal ini ya Ini mahal loh anjir Ini mahal loh Gini-gini ini mahal banget loh Si Serometraleta ini Si Coyote Oke Kita upgrade ke-8 Temen-temen ya Oh Jadi tanda tanya Tanda tanya Tanda tanya Anjir Damage-nya 37 ribu Baru upgrade ke-8 What? What? Really? Udah gitu SP-nya jadi 28 Anjir kok SP-nya makin buruk SP-nya jadi 28,5 Dan range-nya jadi 40 Oh Tapi range-nya gokil ya Oke Harganya 12.500 Let's go Oh my god Full A Oh Eh pak Wah gokil Gokil Oh gila Efeknya Wajar keren Keren sih Efeknya keren sih Gue suka sih Efeknya keren temen-temen ya Efeknya keren banget Cok Oke Kita langsung aja Update ke-terakhir Anjir update ke-terakhir 44 ribu pak 44 ribu SP-nya 23 Eh SP-nya masih buruk sih Tapi ya untuk Untuk full AOE Understandable lah temen-temen ya Masih-masih dapat dipahami gitu Karena dia full AOE Range-nya jadi 55 Wah gila 11.500 Oke Udah Max update Max update Dia masih ground kok Belum hybrid ya Udah kena itu Udah Masih high Masih ground Cok Iya Cuma kena Oh iya kah Iya Ground tapi kena kah Iya Coba Mana mana Coba 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 Mana flying unit Nih gue nyalain Gue nyalain Mana Oh anjir Jankennya sakit banget Cok Jankennya sakit 44 ribu Belum di buff Cok What the fuck men Gila ini berapa Demeknya dah Hah Demeknya berapa Coba gue kasih sakura Eh gue kasih on win Coba deh Kasih satu on win Kasih satu on win Terus buff deh Coba Satu on win Buff Anjir 55 ribu Pak 55 ribu Lalu gue kasih sakura Berapa jadinya Let's try sakura 60 ribu Tapi full AOE Coba lama banget 23 ya Emang ya Anjir Coba kasih Kisoke Kisoke Kisoko 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 Apakah kalau di Kisoko Dia jadi Makin GG gitu Jadi berapa Anjir Speednya jadi 21 Gila Range 65 Wah Broken banget Ini gue nanging Gila guys Gila guys Dan katanya dia bisa Carang air unit Gue gak tau nih Gimana cara dia nyerang air unit Mana-mana Mana sih air unit Oh iya nih Oriser ya Nih fly unit Kita liat apakah dia nyerang Oh iya nyerang loh Eh belum Ini Oh nyerang pak Bener pak Nyerang pak Karena kita gak ada air unit disini ya Kita gak punya air unit Semuanya pada pakenya on win gitu kan Air unit dari tadi mati sama on win doang gitu kan Dan itu bener ya Walaupun dia tulisannya ground Tapi dia bisa nyerang air unit Oke Hmm Rada aneh sih cuman ya oke lah ya Mungkin belum diubah kali ya Apa gimana kali ya Mungkin masih Tulisannya masih ground gitu Tapi Tapi dia bisa nyerang Bisa nyerang Siapa namanya Bisa nyerang air unit juga No 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 Liat ya No Oh enggak dia Dia berkali-kali ya Sio ya Kalo udah update terakhir ya Iya berkali-kali Nyerangnya berkali-kali loh Nyerangnya berkali-kali loh Nggak kayak yang pertama Kalo pertama kan cuma kayak satu kali jeder gitu doang Ini dia berkali-kali Jadi bagus banget buat ngancerin shield Nih nih shield nih kita liat ya Apakah akan hancur shieldnya Let's see On win no on win On win Mereka liat Pukulnya berkali-kali nih Jan Ken Boom Nah tuh Berkali-kali ya Oke bener Iya berkali-kali pak GG gaming ini Gon anjing Anjing Oke Oke ya itu dia Untuk Untuk si Gon kalian liat Dia damage nya jadi 60 ribu Ya temen-temen ya Ini belum max sih Coba siapa punya lu Sio Punya lu Gue pengen liat Punya lu berapa Sio Punya si Siawali Godspeed lagi anjir Liat berapa Oke 58 Anjir 58 ribu Dia level 90 Dan belum di buff cu What the fuck Belum di buff anjing Gokil Coba Berapa tuh 64 ribu itu udah di buff Belum What the fuck Wah gila Renca 56 Coba pake Kisoke Kisoke Udah gitu damage nya Damage nya 79 ribu Anjir speed nya 16,9 Wah Wah ini Ini kayaknya yang paling bagus Emang godspeed sih Gila jadi 16 cu Jadi gak beda jauh sama si Coyote cu Cuman damage nya 79 ribu What the fuck Wah ini broken sih guys Ini broken sih Kalian harus punya juga sih Netero sama ini Kalo dibandingkan netero Kayaknya gue masih lebih milih Gon sih Karena dia full AOE pak Gon full AOE Dan abis itu dia Bisa nyerang air unit juga Bisa nyerang air unit Atau fly unit ya temen-temen ya Dia bisa nyerang juga Dan kalo misalkan kalian punya yang Godspeed ya Dia jadi gak lemot-lemot banget Gak ampe 20an 16 pak Bayangin Punyanya si Awali Godspeed Kalo udah dikasih Dikasih buff nya si Kisoko ya Imagine Sangat worth it sih Kalo menurut gue temen-temen ya Sangat worth it Temen-temen Gila ini Dan ini Dengan ini Bisa dibilang Free mythic ya gak sih Kalian bisa evoke Dari legendary loh Ini lebih bagus Daripada netero Yang kalian mesti gacha Pake mythic Pake gem gitu loh Ini Kalian gacha dari legendary Gitu ya Pake gem juga Cuma lebih sedikit Dibandingkan Dapetin mythic langsung ya Uh anjur damage nya pak Apa Apa Mich Gila Gitu kan Oke Ya kayaknya video kita cukup sampe sini Temen-temen Sangat Sangat worth it sih Gon sih Kalian mesti Mesti punya sih Gila damage nya 79 ribu pak Punya si Awali tuh Itu Itu gue gak tau Si Awali tuh Best Best stats nya Mentoknya kemana ya Apakah ke damage Ataukah kemana gitu Gue gak tau tuh ya Karena kan kalian setau sendiri Kalo di game ini tuh Best stats itu beda-beda Setiap orang kayak gacha juga Ada yang lebih gede damage Ada yang lebih Kecil SPA nya Ada yang lebih gede range nya juga Gitu temen-temen ya Tapi kalo punya gue Kayaknya sih Kayaknya sih range sih Range gue masih lebih gede Dar si Awali kayaknya sih Eh gak juga deh Gak juga Gedean tuh Iya Gedean dia loh Apa Gue damage kali ya Atau apa Atau SPA SPA gue 23 Gue gak tau sih Normalnya berapa Ntar gue tulis aja Temen-temen Ini normalnya segini nih ya Paks upgrade gone Temen-temen Normal Yang normal Best status normal Temen-temen ya Oke Ya Itu dia untuk Video kita kali ini temen-temen Thank you buat Semuanya menonton Dari aku sampai akhir Thank you buat Si Awali juga Yang udah ngasih tau juga Kalo udah dikasih Godspeed jadi berapa Jadi broken Parah cu Like jangan suka Dislike Kalau jangan suka Subscribe jangan mau Gak bisa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Baby, baby, run Baby, baby, run Let's go Bye-bye No, I won't run Sub indo by broth3rmax